Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du Ja'alan Allah wa iya'akum min ahlilohin wa sa'adha fidin wa dunya wal ahirah wa sakhalallahu umurana wa umurakum wa umurah umati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi syairil alam khasotan fi falestin wa khairiha amin Allahumma amin dari yang muncul di permukaan terkait dengan orang-orang yang menarasikan ba'alawi bukan zuriyah nabi, ada satu narasi-narasi yang kalau disimpulkan dengan bahasa singkat, yaitu para habib ba'alawi di Indonesia ini mendapatkan privilege sebagai habib karena nasabnya atau karena statusnya adalah zuriyah rasulullah, sehingga mereka mendapatkan privilege padahal mari kita jujur itu saja tidak pernah ada ceritanya karena kamu habib kalau beli-beli gak bayar tidak pernah ada ceritanya karena kamu habib jadi karyawan di sebuah perusahaan lalu di gajinya dobel tidak pernah ceritanya karena kamu habib kalau naik pesawat gak bayar gak ada ceritanya pak kamu kalau melihat ba'alawi misalnya melihat habib rizik melihat habib bahar begitu banyak muhibbin mereka jangan kamu lihat karena mereka itu zuriyah nabi tapi karena mereka punya prestasi atau setidaknya mereka punya keberanian melawan arus ya kalau habib Umar bin Hafidh ya memang ahli ilmu bukan karena nasabnya tapi karena memang ada sesuatu yang berbeda dalam diri mereka habib rizik pemberani berani menyuarakan apapun terlepas kamu anggap salah tapi menurut beliau benar dan beliau siap dengan risikonya mendirikan organisasi punya pergerakan artinya bukan diem-diem baik cuma menikmati statusnya sebagai duriyah nabi ada berapa banyak bahkan ratusan ribu mungkin habib di Indonesia yang tidak seperti habib rizik yang hidup seperti orang biasa biasa saja sebagai petani mungkin sebagai pedagang mungkin sebagai karyawan dimana tidak punya privilege apa-apa habib bahar misalnya kalau habib rizik jangan disamakan dengan habib bahar mungkin kamu memandangnya dua orang ini sama-sama kalau teramah nyaring kalau kritik keras tapi kalau keilmuan habib rizik itu dokter ahli ilmu baca kitab juga setiap hari kalau habib bahar kan bukan begitu juga misalnya habib bahar berani menyampaikan narasi yang keras sehingga menjadi fenomenal karena fenomenal karena fenomenal maka dapat privilege bukan karena habibnya itu pun kalau di mata hukum sama kalau dianggap melanggar dihukum sebetulnya dimana sih privilege habib itu apalagi bagi kalian yang menganggap duriyah nabi dengan bukan itu sama saja privilege-nya dimana apa pernah ada seseorang itu menjadi istimewa sekali karena dia duriyah nabi diperlakukan istimewa gitu gak ada pak duriyah nabi di Indonesia itu yang diperlakukan istimewa mesti karena bukan hanya status dia duriyah tapi mesti karena dia ahli ilmu alim gak pernah ada tiba-tiba ada orang disokong dihormati sebegitunya hanya karena nasab gak ada gak ada saya sering goblol dengan banyak habib itu mereka yang di rumahnya sebagai pedagang sebagai karyawan sebagai pekerja sebagai grep sebagai apa ya hidup biasa aja tidak lalu kalau ketemu orang dicium tangannya siapa yang mau cium tangannya orang kita melihatnya status sosialnya sebagai apa kok ya kalau misalnya habib rizik datang atau habib jindan datang dicium tangannya oleh orang memang ahli ilmu atau misalnya habib bahar banyak yang mengandrungi karena dianggap mewakili orang-orang yang berani yang mungkin tidak berani untuk menyampaikan kritik secara langsung tapi diwakili oleh habib bahar ya kamu penakut kalau bicara cari aman dikit-dikit takut dicidup terus mau dapat privilege mau fenomenal mimpi ilmu juga nanggu apalagi beraninya cuma lewat komentar mimpi kayak haji imadudin mulai fenomenal kan karena berani berani mengatakan dengan narasi yang keras ya walaupun mungkin belum berjeki saja ya bisa se-level mereka fenomenalnya jadi di dunia ini pak apa-apa yang berbeda terlepas dia siapa itu memang cenderung akan mendapatkan tempat akan mendapatkan privilege jangankan dalam hal yang baik kontroversi sekontroversinya apa seburuk apapun kontroversi itu minimal viral setelah itu akan dapat privilege entah kamu terjemahkan sebagai apa yang jelas jangan kamu terjebak dengan asumsi semua bahwa di Indonesia ini kalau dunia nabi itu mendapatkan privilege dihormati semua orang dimana ada begitu berapa persen orang Indonesia ini yang memandang mereka sebagai juriah nabi lalu dihormati ada sedasar itu berapa persen apalagi yang komen-komen yang sudah tidak suka itu memang awalnya sudah tidak suka terus merasa menemukan amunisi begitu ya begitu jadi kamu kalau tidak suka kepada satu kelompok tetap harus adil hitung ada berapa si Habib di Indonesia ini ratusan ribu mungkin terus berapa persen yang mendapatkan privilege itu pun privilege-nya didasarkan atas apa karena dia sebagai cucu nabi mestinya kalau karena dia sebagai cucu nabi ya yang lain juga dapat ternyata kan enggak sama saja kalau yang lain kenapa karena tidak seperti mereka tidak seperti orang-orang tertentu ini saja misalnya Habib yang tidak ahli ilmu profesinya juga sebagai orang biasa-biasa saja bukan tokoh bukan apa yang enggak dapat privilege apa-apa enggak akan lalu kalau lewat semua orang cium tangannya siapa yang mau cium tangannya beda dengan misalnya Habib Bahar memang ada muhibinnya jadi yang disebut muhibin 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 itu sebetulnya tidak terletak kepada masalah nasabnya tapi fans tahu fans enggak fans itu kepada artis yang dianggap punya prestasi bukan karena turunan siapa tapi karena dia sebagai artisnya artinya sebetulnya sama-sama pencapaian bukan pemberian begitu saja jadi kata kuncinya Habib dihormati itu karena dia mencapai sesuatu bukan karena dia keturunan nabi karena rumusannya kalau misalnya Habib dihormati mendapatkan privilege dikagumi dicintai karena dia keturunan nabi mestinya semua Habib begitu ternyata enggak bahkan muhibin saja itu masih pilih-pilih muhibinnya Habib Rizik misalnya cinta dengan Habib yang tipikal seperti itu dianggap mewakili undek-undeknya dianggap mewakili oposisi kita tidak suka dengan kebijakan pemerintah tapi tidak berani demo lalu ada yang mewakili dapat privilege di hati masyarakat dicintai ada Habib yang santun dibuli ada Habib yang pro pemerintah dicati oleh muhibin Habib artinya bukan masalah kecintaan kepada durian naminya sebetulnya tetapi kecintaan kepada satu sosok yang dianggap sehati dengan mereka ada pecinta Habib Rizik yang suka sekali karena Habib Rizik ini konsis mengkritik atau mengawal kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sepaham dianggap tidak pro-rayan atau apa lalu ada Habib yang pro pemerintah membela pemerintah sama-sama Habib saya kasih contoh Habib Keribu misalnya muhibin Habib Rizik muhibin Habib Bahar tidak otomatis muhibin Habib Keribu bahkan bisa menjadi haternya padahal sama-sama Habib kalau karena masalah kehabibannya mestinya tidak pandang bulu tapi masih dipandang pandang juga berarti efek dari effort efek dari action bukan sesuatu yang sudah basic dia sebagai Habib artinya kamu kalau mau dapat privilege harus punya prestasi ya apapun itu harus punya pencapaian kayak Haji Imaduddin kan mulai viral karena berani Habib palsu ini palsu begitu ya begitu jadi jangan sampai iri dengki itu membuat kita berpikirnya tidak waras kalau saya memahami di Indonesia itu orang-orangnya itu jangan kamu kira orang Indonesia ini adalah orang-orang yang fanatik buta enggak orang Indonesia itu pintar-pintar kalau fanatik kepada nasab fanatik buta kepada keturunan ya enggak akan ada Habib yang dibully enggak akan ada Habib yang dimaki-maki ternyata banyak kok bahkan bisa jadi Muhibbinnya Habib Lutfi bukan Muhibbinnya Habib Rizik karena Habib Lutfi dianggap masuk ke pemerintahan Habib Rizik di luar pemerintahan sama-sama Muhibbin ini mungkin Muhibbinnya Habib Lutfi menjadi heternya Habib Rizik padahal sama-sama Habib jadi bukan masalah kehabibannya tetapi sosoknya artinya seandainya itu bukan Habib Rizik atau bukan cucu Nabi ya tetap saja mendapatkan tempat di hati masyarakat yang mana merasa searah pemikirannya begitu ya begitu Allah Khamadina Disabil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh